Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memindahkan audio voice note ke galeri part 2 pertama kita mengirimkan voice note ke WhatsApp kita yang satunya ini saya menggunakan double WhatsApp ya saya kirimkan WhatsApp ke nomor satunya ini dia WhatsApp saya yang satunya ini masih belum terbuka ya karena warna warnanya masih hijau biasanya kalau sudah terbuka itu warnanya berubah jadi biru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini sudah berubah menjadi biru tandanya dia itu sudah tersimpan di memori internal kemudian kita buka saja file-nya di memori internal kalau kalian kesulitan mencari file-nya langsung saja ketik voice note kemudian kalian cari tanggal kalian merekam disini saya mengrekam tanggal 1 April ya hari ini kalian buka saja cari file-nya di tanggal 1 April kalau sudah ketemu kalian ubah nama ganti aja formatnya dibelakangnya ditabahi titik mp3 atau dot mp3 kalau sudah simpan dia sudah langsung bisa dibuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sudah tersimpan ya ini saya mau pindahkannya ke memori eksternal atau memori SD karena saya akan melakukan editing nah ternyata disini file-nya tidak bisa di-upload atau di-edit karena file-nya masih terlalu kecil oke kita menggunakan cara yang kedua itu merekam suara tersebut menggunakan recorder atau recording kita langsung saja melakukan perekaman kemudian kita buka WhatsApp yang telah dikirimi voice note tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah dia sudah merekam otomatisnya menggunakan mikrofon eksternal kita ganti saja namanya bebas nah ini sudah langsung bisa di-edit di aplikasi editor manapun ok selamat menikmati